Lawan yang lebih kuat dan lawan yang lebih rendah. Tiga tipikal ini coba itu harus dilalui oleh pemain-pemainan. Untuk menyiapasi game ini kita simulasikan... Punya misi khusus untuk menghancurkan Lebanon. Mungkin tepatnya dilontarkan kepada pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri. Di mana Indra Syafri mengatakan punya misi khusus dalam laga uji coba kontra timnas Lebanon U22. Dia akan mengerucutkan skuadnya dalam laga uji coba tersebut... ...karena menjadikannya sebagai simulasi yang sesuai dengan regulasi SEA Games 2023. Ya, Indra berencana akan memangkas skuad Garuda muda julukan timnas Indonesia U22... ...sesuai dengan regulasi SEA Games 2023. Diketahui, kini ada 34 pemain yang dipanggil menjalani pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U22. Sementara nantinya, Indra hanya bisa membawa 20 pemain ke SEA Games. Indra Syafri mengatakan laga uji coba melawan Lebanon nanti hanya akan diisi oleh pemain terbaik... ...di setiap posisinya dan akan menurunkan taktik terbaik dalam laga tersebut. Dan Indra Syafri mengatakan, dari sisi formasi pemain, pemain yang mengisi posisi tersebut akan dikerucutkan... ...yang akan diisi pemain terbaik, ucap Indra Syafri dalam konferensi persnya. Ya, sebelumnya, ada satu laga yang sudah dilakoni timnas Indonesia U22, yakni melawan Bayangkara FC. Hasilnya, skuad Garuda Nusantara ditahan imbang 1-1. Ia, laga kontra Lebanon akan sangat penting bagi timnas Indonesia U22 sebelum berlaga di SEA Games 2023. Selamat berjuang Garuda Muda. Terima kasih telah menonton!